Ada yang ngepas-ngepasin sedikit? Terima kasih telah menonton! Seperti 250 Cak, persis banget, persis banget, tapi secara fitur pun berubah, dan ini sudah Euro 5, jadi BS4 sebutannya, kita akan langsung jajel aja ya, kita jajel aja, pilnya kayak apa nih motor, oke, oke Cak, semoga saja semuanya jelas, yes, Jadi konsol speedometer masih sama Cak ya, perhatikan disini, speedometer sama dan posisi ridingnya enak banget, asli, kita terasa gagah Secara umum, kita merasa bahwa disini tuh kakinya agak ditarik ke belakang ya, agak ditarik ke belakang dan kemudian untuk tangannya relax Tuh, starter itu terasa, wuh, lompatannya satu silinder beda banget, yuk, oke, kita masuk di jalan ya Loh, ya kan, pilnya terasa lebih halus ya, dibandingkan dengan, apa namanya, pilnya terasa lebih halus dibandingkan dengan, Van, di depan dong Van, turus, oh siap, kita dipoto dulu nih, wuh, yes, oke Cak, ini adalah Duke 200, alhamdulillah IWB merasa langsung, dan ternyata motor ini memang berubah dari sisi riding expression, Lebih, apa ya, lebih ginak ya, gak terlalu galak seperti sebelumnya, sedikit rasanya memang ada perbedaan, tapi kalau secara vibrasi lebih halus ini, nah ini Cak yang menjadi poin penting Dan feel ketika kita di atas motor ini lebih tinggi ya rasanya, kemudian untuk jobnya sedikit lebih keras, tapi kita merasa menyatu dengan motor, jadi ada masalah Wow, enak tentu mas, enak kan mas, remnya pakem, jadi menggunakan bybrae, 4 piston ternyata radial mounted ya, jadi radial monoblock ternyata gak bom, sekali tolek, set Kemudian untuk ini, oke, kita akan gali dari engine dulu Cak, engine yang saya merasakan adalah lebih halus ya, di sisi kitaranya, karena penyakit yang gimnasial halus itu adalah vibrasinya terasa Nah ini gak terasa, terasanya lebih jinak, kemudian yang kedua adalah motor ini ternyata juga meningkat dari sisi handling, jadi ngerasakan demikian Karena informasi dari IKTN, basis pengembangan untuk generasi yang sekarang ini, yang BS6 ini, menggunakan basis dari 250, baik sasisnya, suspensinya Jadi memang, suspensinya sudah menggunakan WP, 43mm, yang BWB rasakan sudah stabil banget, eh jangan, tenang Wuh, remnya oke, wah, jadi naksir nih BWB, Cak, asem, tenang Dan memang kalau ngaca, ganteng banget nih motor, BWB dihaca gitu ya Kita go dulu, sekarang menggunakan adventure tuh Wuh, kita sedikit strip kopling, sebut, memang kayak enaknya kalau satu silinder, sekali colek, suk, suk gitu, enaknya Wuh, enak ya, over giginya juga oke, transmisinya lebuk, gak kasar ya, improve dibandingkan dengan sebelumnya Sayang ini belum quick lifter tadi ya, tapi sudah asis slipper kelas, jadi gak ada feel slip kopling, eh apa namanya, asis kopling lagi Feel kayak engine braking terlalu berlebihan gak ada, kita ke kiri dulu, Cak Sayang banget sih ini ya, speedometernya nih, cakup nih motor, sumpah, tapi tinggi loh ya, sama harus tau, posisi riding-nya tinggi dia Udah sedikit jinjit nih, karena memang ukuran-ukuran keluar Cakep ya, adventure nih, jadi itu harganya 79 juta, Cak Dan LED belakangnya, apa, kelihatannya kayak dual-kin gitu ya, keren ya Tempannya Irwan tuh Nah, jadi gitu Semoga saja view-nya oke, sampai bisa ngeliat dengan jelas Tapi yang jelas ini memang, yang kurang disini aja sih, menurut IWB Tapi secara overall, dari looks-nya ganteng banget, sumpah, Cak IWB ngerasa kayak gagah disini Asik Jadi power sedikit turun memang, tapi mengkompensasi ya, katanya mengkompensasi dengan dual channel ABS Kemudian juga sudah dibekali dengan super motor riding mode Jadi ini artinya sampai bisa meng-on-off-kan untuk ABS-nya itu terpisah antara depan belakang Bisa depan dimatiin atau belakang dimatiin Ini keren banget sih, on-off-nya Nah, ini ada gearnya, ada gear indikator, ada service Sementara sebelah kiri itu adalah suhu daripada engine yang sebelah kanan Ini ada labar untuk bensin Jadi gitu ya, jelas kita akan coba pencet-pencet nih Mode-nya apa aja nih Time trip, view range Route Oh, jadi ada road dana apa nih Oh, oke oke Press Keep press Itu aja sih Dan disini ada tulisan service juga disini Oke Kita ke kiri Tampilnya sih motornya Wow Lih, cah sumpah Ada speed trap Wah, enak Enak, enak Enak, enaknya Apa namanya? Suspensinya enak Ya, jadi ini adalah generasi terbaru, cah ya Kalau sampai nanya, ini adalah generasi terbaru yang sudah dirilis di India Dan baru dirilis baru saja hari ini oleh KTM Indonesia Nah Cuman karena 200cc memang Gak akan tersesok montan 250 Dan WP ngerasa memang dari Akselasi lebih Genak dibandingkan dengan generasi sebelumnya Ini yang dirasakan Nah, sip RVM tadi Cuman lihat ya Kita ngikutin 250 aja bisa loh 200 No problem kan Jadi sip RVM-nya akan nyala Ceca, ceca Ini baliknya politik tidur nih Wow, enak nih Kita lihat ceca PM-nya Oh, dia nyalanya di 7000 Sip RVM-nya 7000, Kak Aduh, memang keren nih motor Sumpah Asli Ini yang generasi yang baru ini bener-bener berubah dibandingkan sebelumnya Berubah total, Kak Dari Di atasnya Kita terasa bener-bener kayak naik 250 ya Misalnya solid Tapi ya itu tadi Kita rada pusing juga sih Karena harganya Sang mepet dengan Yang 250 Dimana yang ini 52 250 65 juta Sekarang kalau sama cari yang porful Mungkin lebih baik yang 250 Tapi kalau sama yang nampang Harga lebih miring ini sih cukup Sangat cukup Menyenangkan dipakainya Karena ramping Tapi slotnya ini gede Jadi terasa feel dari motor Eropanya tuh Takut banget Kita di Pondok Pindah nih Di funderan Pondok Pindah Karena memang lokasi KTM Healer itu di Pondok Pinang Jadi deket Pondok Pindah Hanya kalah di Ledakan tenaga bawahnya aja Tapi udah naik Dia enak Dia lebih Nah ini kipasnya Dia nyala kipasnya Terasa anget di kaki Semua bekerja dengan baik lah Jadi Fiornya aja lebih halus Engine-nya Vibrasinya lebih oke Kemudian juga Handing-nya lebih oke Seperti BB Lalu juga di bagian Kaki-kakinya Feel riding-nya itu Lebih menyatu Seperti BB Karena ini basenya ada 250 Dan agility-nya Jadi kalau kelincahannya BB terasa nih Motor Lebih anteng Lebih anteng Dan juga nih Nah ini Oh Kayak gini nih Buat cruising Halus tuh cak Gak tau deh Pokoknya dibandingin sebelumnya sih Enak ini Yang istimewa adalah Suspensinya Kena Speedwrap Menyaris gak terasa ya Karena memang Kalau juga 5 meter Ini gila Lalu remnya Pakem Monoblock Monoblock Radial Hot piston Sudah bener Menurikan feel Apa ya Akurat ya Freestyle Jadi yang diperasakan Motor ini Hanya ya Satu throttle-nya aja Yang mungkin Sama biasa Yang throttle banyak Akan terasa Tapi kalau secara Si riding Menyenangkan Dan Gila 70 juta Ini Sama adventure Tapi gagal adventure Mantap Tenang Wuh Oke Benar suka ya Yang bakal adventure Ini Memang kayak Tertarik Itu Rampnya Nudul-nudul Sampai Yes Ini ada View range-nya Jadi Di dalam Tangki Kelihatan Berapa kilometer Tersisa Untuk Pintangan Tangkinya Gajah-gajah Nah Nah Ini dia Jadi memang Agak Bikit-bikit Dibandingkan Dengan Gerak Yang 200 Belumnya Tapi Udah Larisi Nggak terasa Perbedaannya Itu aja Karena Ini Sudah Ramah Lingkungan Untuk BBM Ritualnya Lebih Alus Egin Ramah Lingkungan Yang Pasti Kaki Ya Mungkin Agak Menasih Biasa Mungkin Sporty Tapi Karena Dia Sedikit Di Belakang Posisinya Jadi Kaki Sampai Ditarik Kebelakang Yang Memberikan Feel Bahwa Rada Capek Kalau Jelas Jauh Sepertinya Lebih Jatuh Kita Turun Ini Kodok Pindah Kodok Pindah Kan Mas Tidak Pindah Kedah Tidak Salih Alik Tidak 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 kita ke kiri oh 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 waduh, ada gajulkan gagah ini motor jadi pokoknya mengatakan itu terasa gagah saja oke oke kita ke kiri nah disini kita ke kiri ini kapurnya asik ya ini motor kalau buat nampang cocok banget buat sambenta asli orang semang lirik-lirik sih rata-rata wah tinggi juga nih sumpah motornya sadis-sadis kiri gak kiri ruannya oh lurus ternyata wah berpikir ke kiri wah ini ke kiri ini oke kiri 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 nah pergiginya oke ya memang kalau kita ngomongin-ngomongin KTM sama harus tahu bahwa KTM ini semuanya diproduksi untuk komponen sasis dan apa suspensi diproduksi oleh WP jadi kalau sampean bertanya sasisnya pun diracik oleh WP jadi artinya apa memang sinergi antara suspensi dan sasis diracik oleh WP itu rumah produksi rumah rumah oh dari satu rumah produksi lah intinya gitu makanya di MotoGP pun KTM itu sama mereka menggunakan WP suspension pasti juga WP ini langit luar biasa mereka gak menggunakan Ohlin gak gak butuh gituan ya jadi mereka tetap bersedia dengan apa yang sudah mereka pakai ya gitu sampe jadi yang WPB rasakan adalah vibrasinya lebih halus dibandingkan dengan generasi sebelumnya ini memberikan feel premium feelnya lebih berkelas aja dibandingkan sebelumnya yang pertama itu yang kedua adalah kita merasakan ketika di atas motor ini karena kan secara desain berbeda kita seperti lupa Cak ini seperti bukan motor 200cc duk yang sebelumnya namun feelnya bener-bener seperti 250cc itu yang memberikan perbedaan cukup mendasar nah yang menjadi fokus lagi adalah dari sisi hitnya atau panas dibandingkan dengan 250cc IWP sangat suka 200cc ini karena ternyata Cak kalau kita menggunakan di jalanan yang padat Kang Mas ya di jalanan Jakarta yang sangat memberikan stres ya sangat stres pokoknya kalau sampai gak biasa ternyata secara suhu lebih cenderung dingin dibandingkan dengan 250cc ini poin yang mungkin sampai harus fokusin dan ini sangat penting buat kita supaya nyaman aja di jalanan itu ya lalu dari sisi handling gak usah diragukan karena dengan WP APEC ya dengan 43mm memberikan feel kita tuh ketika kita rebah itu precious rasanya pada saat kita ngerem pun tidak ada namanya gejala limbung jadi kita ngerem dengan 43mm memberikan feel motor ini very stable stabil sementara belakangnya sedikit stiff tapi jangan khawatir karena disini sudah bisa di adjust sampai bisa ngotak atik lah kalau mungkin terasa lebih apa pengen lebih keras atau lebih lembut sama bisa adjust otak atik atau ada adjuster intinya itu dan yang menjadi kekuatan lainnya adalah sasisnya sasis ini kan besar sasisnya ternyata menggunakan basis platform yang sama dengan 250 bahkan 390 ini artinya apa yaudah kita feelnya tuh bener-bener kayak terasa motor bukan 200cc aja nah ini dia memang kalau sama nanya ngebasnya ngebas yang itu tapi feelnya tuh disini kayak ada renyah-renyahnya gitu nah dan rasanya spontan mungkin karena dikenaput pendek rasanya spontan oke jadi menggunakan informasi dari mana-mana benaran buat sampein semuanya semoga sampein terpuaskan dan kalau ada pertanyaan monggo sampein komen di bawah kalau sampein suka video ini sampein like, share, dan subscribe wajar lalik kama sampein sholatimu waktunya yang paling penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh